Halo Becita Kitten Set dimanapun Anda berada, semoga sukses selalu bersama kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan mereview 2 macam engsel yang biasa digunakan untuk pembuatan kitchen set maupun interior lainnya. Semoga video ini bisa jadi pertimbangan sebelum membuat atau memesan kitchen set. Karena 2 buah engsel ini punya karakter yang berbeda dari cara kerjanya maupun harganya. Dalam pembuatan kitchen set biasanya menggunakan 2 macam engsel ini ya. Nah ini yaitu engsel namanya engsel sendok yang biasa dan yang ini engsel sendok slow motion. Nah ini karakternya beda-beda ya, dari harganya juga berbeda. Ini adalah engsel sendok yang biasa. Cara kerjanya adalah kayak begini ya. Langsung jepret gitu. Nggak bisa halus. Nah ini. Kalau harganya berbeda-beda ya, dari toko 1 dan toko lainnya. Oke kita coba ya, gimana cara kerjanya engsel yang biasa. Ini adalah engsel yang biasa. Nah suaranya jepret kayak gitu ya. Agak kasar. Ya nggak, nggak agak lagi. Kalau dibiarin mah kasar banget. Nah kalau engsel biasa mah nutupnya harus pelan. Pelan-pelan saja. Biar suaranya nggak jepret kayak tadi ya. Dan kalau yang ini namanya engsel sendok slow motion. Cara kerjanya pasti berbeda dari yang engsel sendok biasa ya. Kalau ditutup di pintu, pasti hasilnya akan lebih halus. Tidak langsung jepret gitu. Nah kayak gini. Nah perlahan-lahan ya nutupnya. Karena di dalam sini ada hidroliknya. Nah ini ada sebuah hidrolik. Kayak apa namanya? Pompa gitu. Hidrolik. Oke. Dan kalau yang pintu ini adalah memakai engsel sendok yang slow motion ya. Nah kita lihat aja cara kerjanya. Oke. Lihat, terbuka ya. Nah ini. Iya, lebih halus bukan? Nah, kalau walaupun dibanting tidak akan jepret kayak yang engsel sendok biasa. Inilah perbedaannya. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, lihat. Nah, kita banting aja. Sip. Nah itulah tadi perbedaan antara engsel sendok biasa dan engsel sendok slow motion. Semoga video tadi bermanfaat ya dan bisa jadi pertimbangan sebelum membuat maupun memesan kitten set dan perabot lainnya. Dan jangan lupa subscribe ya channel ini supaya selalu berkembang dan bermanfaat untuk kita bersama. Oke, salam sukses selalu. selamat menikmati.